Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Jusef Dan hari ini saya akan membahas tentang IHSG yang harusnya ada Kita bisa dengar Januari Efek Tahun ini, tahun 2021, IHSG dibawa kurang menyenangkan ya Dalam hanya waktu 1 minggu dibuat minus 10% Dan otomatis tentu IHSG no Januari Efek Dan tentunya ada beberapa saham yang saya sempat bahas di bulan Desember tahun lalu Seperti saham Wika dan juga saham Java itu juga tidak ada Januari Efek Langsung aja kita ke layar monitor Nah, kita bisa lihat di layar Sekarang kita ada di tampilan namanya disini adalah Seasonality Di websitenya stockbit.com Nah, kita tahu IHSG, saya sempat bahas Kalau kita bisa lihat dari 10 tahun terakhir Kalau dari tahun 2012, itu IHSG biasanya di Januari itu dua, ya berapa kali nih? Tujuh kali hijau dan tiga kali merah Bisa ada 70% persentase untuk naik Jadi, kita bisa dibilang Januari Efek ini kurang begitu akurat Di segi dalam IHSG, ya Karena kebutuhan memang kita sedang kena resisten dan sedang kita dibawa turun IHSG Cuma turun cukup cepat sekali Kenapa saya ngomong begitu? Kita akan kecap Kalau bisa lihat, saya bercontoh di Desember ini Waktu itu misalkan kita ada di sini di paling atas Sampai ke paling bawah sini Ini kita turun sekitar 10% Itu membutuhkan 23 hari atas sekitar 1 bulan 33 hari, 23 hari transaksi, ya Dan kita mau lihat IHSG ini Dari kena kemarin tidak sanggup break resistennya di sini Sampai ke sini 10% itu cuma butuh 8 hari atau 6 hari transaksi Sekitar 1 minggu saja Jadi, penurunan IHSG ini cukup dahsyat, ya Dahsyat dan tidak tersangka-sangka oleh orang Kalau di sini mungkin orang masih bisa sempat cut loss dulu Ya, masih ragu dulu, ya Tapi di sini itu udah kaget, ya Karena cuma 1 minggu doang Dan orang sayanglah, mungkin bakal naik, gitu kan Tapi kenyataannya mungkin tidak seperti itu Dan kita juga mau ke Wika Kita sempat bahas kemarin Wika itu ada salah satu saham yang Punya kekuatan Januari In fact juga, 80% Ya, sebenarnya kalau misalkan 2021 ini tidak ada Ya, Wika naiknya banyak banget Ya, nah ini yang butuh dikhawatirkan Wika di bulan Februari Ya, karena kita sudah Kemarin 29 Januari itu udah Hari terakhir perdagangan di bulan Januari Itu minus Nah, di Februari Itu minus juga Wika Plusnya cuma 3 kali Minusnya 6 kali Jadi, Wika harus lebih hati-hati lagi Nah, kita mau lihat ke Wika dulu Nah, Wika ini sebenarnya sempat Naik turun Kenapa saya ngomong gitu Kita coba ke Akhir daripada Awal Januari ini Awal Januari sebenarnya di sini Awal Januari sempat naik ke atas Wah, ini Januari efeknya udah kelihatan banget ya Januari efeknya kelihatan banget Ya, saya coba Hilangkan garis bubun acil saya terlebih dahulu Karis tenan juga saya hilangin terlebih dahulu Ya, kalau kita lihat dari sini ke sini Dari tanggal 4 Januari nih Sini Itu cuma butuh sekitar 9 hari naik 17% Sangat-sangat bagus banget gitu Orang percaya kalau Januari efek itu ada Apalagi di sehang Wika Ya, tapi Siapa yang tahu Ya, akhirnya Wika malah dibawa turun Dan closing di Sini Ya Closing di sini Jadi, sekitar minus 9%-an ya Benar nggak? Ya, benar Minus 9%-an Ya, hanya butuh Ya, 25 hari atau 19 hari transaksi Ya, cuma kita nggak tahu kan Masa depan Bilangnya jenuh ya Refek naiknya banyak Malah turun Dan Wika ini sekarang sebenarnya Sedang berada di Sebuah Support ya Sebuah support dan sempat mantul Tapi turun lagi Dan mantulan ini sebenarnya cukup cakep Ya, cukup cakep Kenapa? Ini walaupun bukan bullish engulfing ya Karena dia tidak gap down Tapi Dia sama Dan dia bisa membreak candle ini Sebenarnya Bagus sebenarnya Kekuatan Kekuatan sebenarnya tinggi Gitu loh Ya Dan ada shadow di bawah Artinya apa? Shadow di bawah Artinya pembeli tidak setuju Untuk harga diturun kembali Nah, tapi kita lihat Dua hari berikutnya Ya, ini ARB Habis itu minus lagi Jadi, kita mau lihat saham Wika tadi Kalau kita masih ada Fibonacci saya Sudah tidak ada Kita mau tarik garis Fibonacci lagi Misalkan Nah, ini memang sekarang lagi di area Sekitar Fibonacci 50 Ya, daerah supportnya cukup kuat Kita bisa lihat dikonfirmasi di sini Ya Kalau di sini mau sempat ada gap Sudah ditutup Di sini juga konfirmasi Ya, kita lihat ya Kalau tidak berhasil Tidak berhasil bertahan di sini Di sini supportnya tidak cukup kuat ya Karena kita lihat Tidak ada Basenya di sini Nah, berarti Hati-hati Fibonacci Berikutnya mungkin akan jebol ke daerah sini Kenapa? Karena daerah sini adalah Supportnya cukup kuat Kita bisa lihat Konfirmasi sekali Dua kali Tiga kali Ya, jadi ini Kalau Wika turun lagi Jebol daripada Fibonacci 50 Mungkin akan ke bawah sini Jadi, harus hati-hati ya Apabila kalian punya saham Wika ya Sekarang kita ke saham Java Java sama Main Waktu itu sempat naik banget Ya Dan sempat bertahan Sebentar Nah, Java juga sama Itu Ya, 70% Kenaikan di Januari Cuma Dan ini kenaikan Terbesar Ya, terbesar Dalam 10 tahun terakhir Yang sebelumnya Paling besar Dia itu turun Minus 6,32% Tapi, Januari ini Dia turun Minus 7,17% Jadi, ya ini Kurang bagus Untuk Java sebenarnya Kita coba lihat Java Padahal waktu itu Pada bilang Ya, ini Permintaan Ayam Menjelang Imlek Ya, agak sedikit banyak Harga ayam Jadi naik Tapi, kenyataannya Tidak ya Kenyataannya tidak Dan ini kelihatannya Ada Sebuah channel Downtrend Sementara sih Begini ya Sementara Kita belum Belum bisa lihat lagi Karena ini Belum menjadi swing low Kita belum Menjadi swing low Kita gak tahu Bakal kemana Arah Java Cuma Kalau kita Mau tarik Verus Vibonacci Sini Ya Ini pas lagi Di sebuah supportan Cukup kuat juga Kenapa Ini bisa dikonfirmasi Di daerah sini Ya Kalau ini bisa mantul Ya Kalau ini bisa mantul Sebenarnya cukup bagus Kenapa Karena Karena Ini Dia ada Membuat Sebuah Pattern Kembali Kalau misalkan Berhasil ya Mantul Di sini Maka Dia ini Ada Membuat Kesempatan Sebuah pattern Kalau misalnya Mantul Dia naik ke atas Ini dia bikin Pola namanya Inverted Head and Shoulders Ya Cuma kita gak tahu Apakah bisa mantul Mudah-mudahan Bisa mantul Ya Karena Kita gak ingin Kondisi ESG Semakin lama Semakin buruk Dan kita bisa lihat ya Java ini memang Terkonfirmasi Di sini ada Sebuah support Ya Di sini juga Terkonfirmasi Sebuah support Di sini juga Terkonfirmasi Sebuah support Jadi ini sebenarnya Cukup support Dan cukup kuat Untuk Java Kita lihat aja nanti Seperti apa Java nya Dan Kalau kita lihat Secara trend Mungkin Kita bantu Dengan trend Ya Trend ini Java memang Lagi turun sih Dari MACD Dan dari RSI RSI juga sama ya Dan kalau Kita mau lihat Channel Weekly nya Ya Weekly juga sama ya RSI Dan MACD Memang Sedang turun Untuk Java Jadi kita harus Hati-hati aja Kalau saya sih Waktu itu gak punya Java Saya punya main Tapi saya udah cut loss Karena saya lihat Kondisinya semakin lama Semakin memburuk Dan sekian video saya hari ini Benar-benar video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Dan apabila kalian suka Video ini Silahkan support saya Dengan tekan tombol Like Dan juga tekan tombol Subscribe Lonceng dan tekan Agar apabila saya keluar Video baru kelangsung Yang pertama Ternotifikasi Btw Apabila kalian pengen tahu Saya beli sama apa aja Dan bisa main ke channel Telegram saya Saya bakal taruh linknya Di deskripsi Di bagian bawah Sampai ketemu di video berikutnya Salam cuan Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax